Oke, baiklah adik-adik sekarang kita lanjut soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 itu kata soalnya adalah air mengalir dengan kecepatan 12 meter per sekon. Nah, berarti itu diketahui air mengalir berarti pada diameter kecil ya. Berarti pada V1 diketahui V1 sama dengan 12 meter per sekon. Dari pipa berdiameter kecil D1 menuju pipa besar berdiameter D2. Berarti D1 sama dengan 10 cm, D2 sama dengan 20 cm. Tekanan di D1 berarti V1 sama dengan 3, 3 kali 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 300 ya Newton per meter pangkat 2. Dan beda tinggi pipa, pipa 2 meter berarti delta H sama dengan 2 meter. Tekanan di D2 adalah berarti yang ditanya itu P2. Nah, sebelum kita menggunakan asas bernauli, kita mencarinya menggunakan asas kontinuitas dulu ya. Q1 sama dengan Q2 berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, A1 itu kan P D1 kuadrat per 4 kali V1 sama dengan P D2 kuadrat per 4. Jadinya ini boleh dicoret ya. Nah, jadinya D1 dikuadratkan itu adalah 100 kali V1 sama dengan D2 dikuadratkan adalah 400. Oh ya, V1 nya 12, nah. Berarti ini kita mau cari V2 ya, V2. Berarti coret, coret. Ini bagi 4, 1 bagi 4, 3. Berarti 3 meter per sekon sama dengan V2. Nah, dapat kita ya, V2. Sekarang baru kita gunakan asas bernauli ya. Asas bernauli itu, rumus yang kita pakai itu adalah V1 ditambah V1 ditambah Rho GH1 Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, P1 kita kan ada 300, kemudian ditambah setengah Rho V1 kuadrat dikurang setengah Rho V2 kuadrat. Dikurang P2, eh kita mau cari P2, berarti biar aja P2. Kemudian ditambah ini Rho GH, oh ya, kita pindah ruas. Kemudian kita dapat delta H, sama dengan P2 ditambah Rho GH2 dikurang Rho GH1. Jadinya ini 300 ditambah setengah Rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat, sama dengan P2 ditambah Rho GH, Rho G kali delta H, H2 kurang H1 kan. Nah, berarti 300 ditambah setengah kali seribu, P1 itu adalah 144 dikurang 3 dikuadratkan itu 9, sama dengan P2 yang ditanya ditambah Rho seribu kali 10 kali delta H2. Ini bagi dapat 500, berarti 300 ditambah 500, 144 dikurang 9 adalah 135, kan. Sama dengan P2 ditambah 20 ribu, berarti 300 ditambah, ini dikali adalah 67.500, dikurang 20 ribu, sama dengan P2. Jadinya kalau kita kurangin, ditambah berarti 67.800 dikurang 20 ribu, berarti 47.800 P2. Nah, jadi inilah jawabannya, sehingga di sini nggak ada di option ya, berarti sehingga jawabannya tidak ada di option. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya.